Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden Tetapi setelah itu semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka Ini salah satu lingkaran setan yang ada di negeri ini tapi gak banyak orang tau Jadi itu oligarki Mereka itu ya bisa biayain pilpres, duitnya banyak ya namanya punya kekuasaan, punya duit gitu kan Mereka bisa pilih nih siapa yang bakal jadi calon presiden Nah calon presiden yang dia pilih, misalnya udah diusung nih sama dia nih, sama si oligarki ini nih Si calon presiden ini harus nurut sama oligarki, harus dengerin apa yang mereka mau Misalnya contoh nih, gue ngambil contoh, misalnya gue menjadi calon presiden gitu kan Gue diusing oleh oligarki Oligarki itu ngasih prasyarat dan syarat nih, gue mau ngusungin dia jadi presiden Tapi lu harus dengerin gue, tapi lu harus nurut sama gue Pas lu jadi presiden, lu harus ini, lu harus itu, itu bakal disuruh sama oligarki Jadi presidennya tuh kekekang nanti Presidennya tuh gak bisa bebas, karena memang dia dituntut oleh oligarki Toh kan memang juga yang naikin si presiden ini kan oligarki Jadi dia harus istilahnya balas budi lah Politik-politik yang kayak gini tuh, yang sebenernya kejadian sekarang Politik-politik balas budi dan politik-politik transaksional Lu gue capresin nih, lu gue nyalekin nih, tapi lu harus ini, lu harus itu Dan ini yang bermasalah nih, karena nanti kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh capres ini Bikin perpres lah, segala macem Itu akan tunduk kepada oligarki, bukan tunduk kepada rakyat Dimana yang seharusnya presiden itu mendengarkan rakyat, tapi dia lebih mendengarkan oligarki Ini nih problemnya, dan lumayan nih nih, Pak Lanya lah berani banget buat ngebawa isu ini Dan berani menentang para penguasa yang sekarang ada nih Tau lah penguasa-penguasa sekarang siapa, dan oligarki-oligarkinya siapa Gak mau disebut satu-satu, ntar kena tangkep Dan juga ini semua ada hubungannya sama PT 0% dan PT 20% Presidensial threshold, mungkin dulu udah pernah gue bahas tahun lalu kali Dan sekarang akhirnya udah mulai digaung-gaungin tuh sama Mbak Najwa Sama temen-temen dari kayak Rocky Gerung, dan lain-lain tuh udah pada ngegaungin Jauh lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya Karena ini adalah salah satu faktor yang membuat negeri ini lumayan bobrok Karena kalau kalian sadar, itu capres kita nih, yaitu maksimal paling cuma tiga doang calonnya Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara lain, itu kan bisa banyak Itu ada lagi nih, nanti kita bahas di PT 0% Abis ini aku buat videonya, biar kita sama-sama paham At least gak buta-buta politik banget lah Kita melek politik sama-sama, belajar bareng, dan ngerti bareng Kita selamatkan negeri ini bareng-bareng Bersama rakyat melawan oligarki Oh iya buat yang nanya tadi videonya dapet dari mana, itu gue dapet dari Lanyala Center Kalian bisa cek aja tuh disitu Soalnya juga udah dari lama gue ngikutin PT 0% kan Perkembangan sama update-nya disitu juga dijelasin Soalnya dari pihak DPDRI itu, mereka memperjuangkan PT 0% Sampai ngegugat ke EMK juga waktu itu Pokoknya begitulah, cek aja di website-nya